Intro Gimana tadi tips dari ilook penting banget kan? Nah tapi walaupun udah berganti tahun nih ya, ternyata masih banyak fashion people yang tertarik untuk ikutan ilook makeover, tapi masih gak tau nih gimana caranya. It's so easy peasy lemon squeezy, kamu tinggal upload foto atau video kamu ke twitter atau instagram, lalu mention kita di at ilook underscore net, sertakan hashtag ilook makeover dan jangan lupa, kamu harus tuliskan alasan kenapa kamu tertarik untuk di makeover oleh timnya ilook. Dan satu lagi nih yang harus kamu ingat fashion people, kalau ilook makeover ini gratis alias kita tidak memungut biaya apapun. Dan kamu juga bisa merekomendasikan sahabat kamu, pacar kamu, orang tua, guru, siapapun, untuk di makeover oleh tim ilook. Seperti episode ilook makeover kali ini fashion people. Nah harinya aku udah janjian di mall ini sama sahabat cowok dari si klien yang bernama Ansori. Ikutin aku yuk, kita ketemu dia. We are a man, we are a man, we are a man, we are a man. Permisi, Mas Ansori bukan? Iya benar mbak. Halo aku Agwa, kita dari tim ilook makeover. Terima kasih banget kamu udah mau ikutan. Oh well bukan kamu sudah ikutan, tapi kamu merekomendasikan teman kamu untuk di makeover. Sebelumnya namanya Evie kan ya klien makeovernya ya. Ceritain dong, katakan kamu sahabatan sama Evie. Ini fashion people juga pasti penasaran kok, kumen banget karena yang merekomendasikan adalah sahabat cowok. Iya benar. Jadi saya tuh sahabatan sama Evie sejak kuliah. Oh oke. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu ya. Kebetulan dia datang ke Jakarta, terus saya lihat loh kok gak ada bedanya nih dari mulai kuliah sampai udah kerja. Karena sejak berteman sama Evie 8 tahun yang lalu, dari mulai kenal sama Evie di masa kuliah sampai dengan dia kerja, gayanya gitu-gitu aja. Iya, jadi saya pingin eye look makeover Evie se-elegan mungkin. Tapi kalau aku mulai tahu, Evie udah menikah atau belum sih sekarang? Sebenarnya udah menikah mbak, jadi ini rekomendasi dari suaminya. Suaminya pingin buat surprise. Wow, jadi kalian terus te-compol ya. Jadi kamu sama suaminya Evie terus te-compol. Oh gitu fashion people, oh so sweet banget. Kamu udah janjian sama Evie kan? Oh udah mbak, tapi saya belum kelihatan sih sama dia. Oh itu Evie-nya kayaknya mbak. Halo mbak. Halo mbak. Iya, saya first impression aku waktu pertama kali ketemu Evie. Kayaknya orangnya agak pendiem, terus kalem, terus cara berpakaiannya juga. Warnanya juga lebih yang kalem. Dan menurut saya tadi, memang dia sering banget pakai warna baby pink, dust deep pink. Dan kali ini dia ingin di makeover supaya terlihat lebih colorful. Ceritain dikit dong, kamu mau di makeovernya seperti apa kira-kira? Pengennya sih yang feminim, terus aku tuh nggak pandai make up emang. Oh, jadi emang hari-hari nggak make up? Suka lebih simple aja, lebih cepet gitu. Oke, jadi bagian make up-nya pengen lebih ditonjolkan gitu ya. Terus kalau untuk penampilan stylenya sendiri, pengennya gimana? Yang feminim, terus aku juga nggak pernah tuh pakai-pakai yang warna-warna cerah gitu. Oh, oke jadi pengen lebih colorful ya? Colorful tapi feminim gitu. Tapi feminim, jadi elegan, colorful, feminim. Oke, nanti kalau gitu kita langsung ngobrol lebih banyak lagi sama Gilly, fashion stylist kita hari ini yang udah nungguin di store. Terus ntar soal make up, juga ntar kita akan ngobrol langsung sama make up artis kita hari ini, Widdy. Oke? Oke. Kalau gitu kita langsung ke store aja yuk, kita langsung pilih-pilih baju. Yuk. Seperti apa ya look yang dipilih Gilly untuk Evie, client makeover kali ini? Penasaran juga nggak sih sama make up-nya? Kira-kira Evie suka nggak ya sama look-nya? Keep watching eye look! Give it to me, I'm worth it. Hai Gilly! Hai! Ini dia client kita hari ini, Evie. Dan ini adalah sahabatnya. Pertama kali ketemu Evie hari ini, dia tuh warnanya sederhana banget, nggak neko-neko dan pemalui sih. Oh iya, emang tadi dari kelasnya Evie tuh dia pengen terlihat lebih colorful. Karena sehari-hari katanya tadi dia lebih sering pakai warna-warna kayak gini, yang kayak dasi pink, baby pink gitu. Dia pengen cobain warna yang lebih ngejreng gitu. Lebih ngejreng? Kamu ada feedback nggak sih? Kan kamu yang tadi bilang penampilan Evie tuh dari tahun ke tahun tuh gitu aja, mereka udah sabat 8 tahun. Kamu pengen melihatnya tuh kayak lebih apa sih gitu? Presi begini di makeover lebih simple dan elegan. Oh lebih simple dan elegan, oke. Tetep dengan Evie yang sekarang, cuman gayanya lebih elegan aja. Oke. Gimana Gilly? Udah ada gambaran ya kira-kira? Sudah. Sudah, kalau gitu ya dah silahkan kalian langsung memilih-milih baju. Aku sama Ansor yang akan menunggu di sini. Nani, Gilly. Udah selesai belum look pertama. Wow. Aduh gemas. Oke, tell us what's going on in this look. Aku milih jeansnya itu mom jeans yang high-waisted. Terus atasannya itu warna merah karena kan tadi mintanya berwarna. Terus disini aku suka karena ada detail pita. Aksen kitanya ya. Terus aku pakein heels dan atasnya itu shoulder bag. Karena menurut aku itu udah bisa lebih casual. Oke aku suka sih pertama kayak ini aku suka banget mom jeansnya. Kan lagi happening kan terus karena Effie kan agak petit ya. Jadi kalau misalnya dia pake mom jeans yang memang cutting-annya agak loose. Terus gak dipakein high heels mungkin jadi dia agak tenggelam kan. Ya bener. That's why kamu pilihin dia high heels. Yang which is matching juga sama sling bag-nya. Kalau menurut kamu gimana? Aku gak pernah pake yang baju itu harus dimasukin ke dalam celana ya. Itu gak pernah sama sekali. Terus suka sih warnanya merah. Karena aku jarang banget pake baju yang warnanya colorful merah begitu. Ansari menurut kamu gimana nomor satu ini? I don't know about the style but it's very gorgeous. Oh gorgeous. Ya. Nah tadi kamu bisa lebih elegan. Itu lebih elegan gak buat kamu? Lebih manly sih. Lebih manly maksudnya agak boys sih ya. Iya boys. Iya sih memang karena celananya cutting-annya agak loose. Oke kalau gitu kita langsung aja liat look nomor dua. Ya. Oke. Aku tunggu disini. Hey there. Don't move. Hey there. Don't move. I'm sorry tadi kan Effie sempet cerita ya. Katanya dia itu jarang banget pake dress. So aku penasaran kalau acara-acara spesial gitu dia pake apa biasa bajunya? Biasanya sih lebih ke celana bahan sama ya kayak tampilan dia pas kita Jumat tadi mbak. Oh jadi tetep pake celana ya? Oke baiklah. Ini mana ya kalau belum selesai gili. Eh kepanjang umur banget itu lagi ngomongin dia pake dress. Oh iya. Terus kamu pilih look duanya pake dress ya. Iya. Kenapa nih? Karena menurutku ini lebih feminine juga. Aku pilihin dress untuk Mbak Kak Effie itu warna pink. Warnanya ini warna kesukaan kamu ya berarti ya? Warna aman banget ya? Iya aman banget sih Kak. Terus terus? Terus outernya aku pilihin warna light gray. Oke. Ini outernya lucu sih ya kayak? Lucu. Ini bukan di kancing ya kayaknya? Enggak. Ini tuh tinggal di cut. Oh tinggal di masing-masing ini gitu. Ini bisa diikat gini sih. Bisa dikreasiin lagi di ketikat gitu ya? Oke. Dikreasiin gitu. Lucu sih. Oh iya lucu. Terus kamu tambahin sling bag. Iya. Sling bagnya warna putih. Gimana Effie menurut kamu look yang nomor dua ini? Suka sih soalnya warnanya secuai dengan ini. Dasar kamu ya. Katanya emang lebih colorful. Grani kasih warna dia langsung suka sih. Iya. Gimana sih? Ruanya kalem gitu. Iya emang warna kamu banget sih ini ya warna aman. Menurut Mas Ansari gimana? Saya lebih suka tampilan yang kedua ya Mbak. Karena lebih girly banget sih. Emang kamu pengennya dia terlihat lebih elegan lebih girly sih ya? Ya. Tampilan seperti ini tuh. Dres gini cocok banget emang buat lebih kelihatan feminin. Oke kalau gitu langsung aja ganti ke look nomor tiga. Look yang terakhir. Kita tunggu disini. Yuk kak. Nah ini dia look yang terakhir. Dan menurut aku ini adalah look yang paling kartu di antara tiga look hari ini. Iya gak sih Mbak Cepito? Ya gak gila? Iya. Karena warnanya aja udah dari atasannya nih yellow mi masa gitu. Terus bawahannya itu warna lelak. Hmm jadi pink enggak, ungu enggak ya? Iya warna lelak gitu. Gimana Evie menurut kamu? Aduh udah senyum-senyum aja nih. Suka gak look yang nomor tiga ini? Suka. Kamu suka warnanya kan kamu request untuk di color full ya? Iya. Suka warnanya? Oke. Warnanya suka. Oke kalau gitu kalau Ansari sendiri apa nih pendapatnya? Kalau saya sih untuk yang ketiga ini sih saya kurang suka ya. Kenapa? Kenapa? Sama aja kayak si Evie sebelumnya gitu. Oh oke gak apa-apa kan ada masukan lagi ya. Kan selera orang beda-beda. Jadi yaudah nih sekarang kita langsung ke salon aja. Ketemu sama Widi. Makeup artist kita hari ini yang menemukan di salon. Gimana kalau sekarang kamu ganti ke baju pertama kamu datang. Kita akan nunggu disini terus kita ke salon ya. Makeover is done. Penasaran kan final look Evie seperti apa? Don't go anywhere. Hai! Hai! Tidak apa-apa dari saya? Hallo yang mana! Hai! Hai! Dan ini gue namanya. Hai! Hai! Lu, buat Envy, sekarang saatnya kamu Memakeover untuk bagian makeup Oke, udah ada gambaran ya Yaudah, baliklah, kalau kita serahkan aja Semuanya sama Widi, gimana kalau kita bertiga Nunggu sebalik ngopi-ngopi di kafe Nanti kabarin kalau udah selesai ya Widi, dah, have fun go Ya, beri dia sama aku Yuk Kau pengen nungguin FVD Makeover Sebenarnya sih lumayan capek ya Cuman, saya pengen tahu hasilnya Siapa tahu, kecapekan saya itu Hasilnya bagus Worth it ya, jadi hasil-hasil nungguin seharian Kita harap sih, semoga emang dia suka ya Sama hasil akhirnya Cuman nih, ngomong-ngomong, kan tadi dia seperti cerita ya Kalau yang pengen FVD Makeover itu Nggak cuma Mas Hansori, tapi suaminya Evi juga Cuman sayang banget ya Oh, suaminya Evi tuh hari ini nggak bisa ikutan Makanya cuma Mas Hansori doang ya Aku jadi punya ideannya gini Tapi nanti deh Nanti, nanti, nanti Kita tunggu dulu Hasil-akhir dari Makeover Nanti kalau emang ada waktu dan kesempatannya Nanti kita jalankan ide aku ini Sip ya Nah, pas banget nih Ada WhatsApp dari Widi Ini katanya udah selesai makeup Terus sudah siap untuk ganti baju Jadi kita mesti bantungin Evi buat ganti baju Aku tinggal sebentar, nggak apa-apa ya Mas Hansori Soalnya udah selesai nih makeupnya Jadi kita mesti ganti baju Nanti kita bawa Evi ke sini Jadi silakan makan minum dulu Pesantai-santai Kita bakal balik Oke, sebentar ya Oke, jadi ini hasil akhir makeover kita hari ini Aduh Evi, cantik banget ya Ini lebih fresh Ini udah dekat Evi udah siap belum nih melihat hasil makeover hari ini? Udah? Dekat nggak sih? Sampai telah ngomong, Kak Oke, kalau gitu Aku geser sedikit Ketimi Aku akan hitung satu sampai tiga Terus kau bisa menang-nang Oke Satu Dua Tiga Wow Sampai jumpa I wanna live between your legs, give all the freaky things you said, I don't like it. Ceritain dong konsep makeupnya itu apa sih hari ini? Kalau ini konsep kan emang bisa buat daily, tapi keliatan lebih fresh. Tadi kan kayak yang warna-warna gelap. Masih warna-warna yang kayak warna-warna pink, yang blushy gitu. Tapi kayak lebih anak muda nyocokin sama outfitnya juga. Bener. Aduh, happy gak kamu? Happy. Oke. Mungkin sekarang saatnya langsung kita bertemu dengan Ansori ya. Sahabat kamu udah nungguin, kita kasih lihat hasil akhir dari makeover hari ini. Yuk, kita langsung ke kafenya Merit. Ansori. Aku udah lihat nih hasil makeovernya Effie. Udah selesai makeup, udah selesai ganti baju. Hasilnya bener-bener bagus banget. Melebi ekspektasi. Melebihi ekspektasi aku malah. Gitu. Sekarang, mereka lagi jalan ke sini. Effie, sama Widi, sama Gilly. Setelah lagi nyampe sini. Aduh, semoga kamu sukanya. Karena aku suka banget sama hasil akhirnya. Udah siapa ya? Lihat Effie yang baru ya. Mulai berdiri, Mas. Ini dia. Effie yang baru. Gimana? Gak bisa berkata apa-apa sih. Beda banget. Iya. Suka banget dengan hasil akhir dari makeover dari I Look Net TV. Passionnya bagus dan makeupnya juga oke. Ternyata ketika Effie di make up, hasilnya luar biasa. Gak banget nih berarti guys, makeover kita hari ini. Berhasil. Well done you girls. Well done. Sebelumnya, sebelum kita berpamitan. Tadi kan aku udah sempat bilang nih, kalau aku punya ide cemerlang. Jadi aku tuh kepikiran, karena kan sebenernya gak cuma Ansori yang pengen Effie di make over kan. Tapi suaminya juga pengen Effie untuk di make over. Tapi kan suaminya gak bisa datang kesini hari ini sayangnya. Tapi aku kepikiran gimana kalau kita video call aja. Boleh, boleh. Kamu telepon ya video call ya. Semoga bisa diangkat video call ya. Halo Bang Sob, mau lihat hasilnya Effie gak? Coba aku ngomong dulu sebentar. Jangan lihat. Halo, mahasisup. Ini kita dari tim I Look Makeover. Yang hari udah mau makeover Effie. Jadi dia udah selesai makeovernya. Dan sekarang kita mau kasih lihat langsung ke mahasisup lewat video call. Oke, langsung kita kasih lihat aja ya. Ini dia. Halo. Awww. Kenapa ngomong apa sama suaminya? Makasih ya Bang. Udah direkomendasikan buat ikut. Hmm, makeover dari Ayu. Oh, sama-sama. Love you. Awww. Oh, dibalas I Love You too. Aku kayak berat orang ketiga beneran disini kayak nyamuk. Terima kasih ya Mas Yusuf ya. Oke, dadah. Thank you. Aduh manis banget. Gitu katanya Love You too. Kalian kalau gitu silahkan duduk lagi. Ngobrol-ngobrol. Pesen-pesen. Makan, minum. Aku mau pamit dulu sama Fashion People di rumah. Ya. Oke, Fashion People. Sudah berakhir keseruan I Look Makeover hari ini. Dan artinya itu aku harus pamit undur diri. Tapi sebelumnya aku mau umumin pemenang look of the week minggu ini. Dengan tema Lace Outfit Style. Ini dia pemenangnya. Bang, gratulasi. Dan buat kamu yang belum terpilih. Jangan lupa untuk ikutan look of the week minggu depan. Dengan tema Oversize T-shirt Style. So upload foto kamu ke Twitter atau Instagram. Mention kita di at ilook underscore net. Sertakan hashtag look of the week. Dan juga hashtag Oversize T-shirt Style. Dan foto yang kamu kirimkan harus high definition. And from head to toe. Oke, kalau gitu Fashion People. Saatnya aku beneran pamit nih kali ini. Tapi jangan lupa untuk saksikan I Look setiap hari Sabtu dan Minggu. Pukul 10.30. Waktu Indonesia berat. Hanya di net. Agar media signing out. Have a fabulous weekend. See you Fashion People. Tarot Retreat. Sanat. Cari teman-tuk. こちら. Lalu. Ini. Dan juga. Teman-tidak. Dan juga. 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 Terima kasih telah menonton!